Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel beternak Ayam Broiler Apa kabar para subscriber Mudah-mudahan ada diberi kesehatan oleh yang makuasa Ini hari ini ayam berumur 26 hari Saya melakukan panen pencarangan Dengan cara disortir pak Itu brokernya sudah datang Ya Seribu ekor Ini Supirnya yang Subscriber lama pernah lihat ini orang Kemarin sempat Kena sel Satu tahun Perkara janda tetangga Jangan ditiru Berapa tahun kemarin Ya Allah Geting aku Jadi ini pak Mau diambilin yang 1,1 1,2 Seperti yang anda lihat Ini sudah sebenarnya Berata nanti bobotnya ini 1,2 ini Kalau yang mau dipilihin betul-betul ya kan Tapi mudah-mudahan masih dapat lah Itu juga satu ABK nya itu sudah mau lihat Yang disortiran itu Kondisi ayam sehat Alhamdulillah Mudah-mudahan berjalan lancar Panen hari ini Kayak gitu mas Masih banyak kok Dapet Kalau seribu dapet Bagus ayam Ya Jadi pak Kalau panen itu gini Kalau panen pencarangan Jangan diambil ayam yang bagus Ayam yang gemuk Jangan Broker malah gak mau ngambil Karena perjanjiannya Dia ngambil Ini saya perjanjiannya 1,1 1,2 Atau 1,2 Lebih sedikit Yang 1,3 Ya 1,4 Gak mau dia ngambil Ya Karena mereka untuk dijual kembali Disortir Tinggalin yang jantan Yang bagus badannya Supaya FCR anda bagus Iya kan Kalau anda Panen pencarangan Ngacak Nanti anda rugi FCR anda itu Bisa Agak jelek lah pak Tapi gak terlalu jelek-jelek Merah-merah pantat ayamnya pak ya Kalau yang pegang Pantatnya hitam Iya PMS PMS Masuk Masuk Alhamdulillah Semoga Allah Memberkati kandang saya pak Allah Masholy ala sayyidina Muhammad Takbir Allah Akbar Allah Akbar Iya pak ya Jadi Mudah-mudahan Lancar Amin Sampai Panen Saya dapat uang Brokernya dapat untung Amin 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 Kalau anak buah Brokernya Biasa-biasa Saja Amin Amin Dapet bonus Mas targi Anak buahmu mas Ya Berarti kamu gak pernah ya Dekasih bonus Alhamdulillah Belum ya mas Belum Itu keluhan itu mas Harji Bonus belum Bonus belum Lebaran itu wajib mas Ini Jadi di ayam ini pak Kerjanya satu Harus banyak guyon Kalau enggak stres Harus jangan serius-serius lah Karena di ayam ini Diakuin Spanningnya emosinya agak tinggi Jadi kalau semua diturutin emosi tinggi Nanti kita enggak panjang umur Takut ke ayamnya efeknya Ayamnya juga takut nanti berefek kepada Ayamnya Ada yang tanya kemarin Bang Kok yang panen tempat abang Belum pernah ketemu yang kulit putih Jadi gini pak ya Kulit hitam itu Orang pekerja keras Tapi belum tentu yang orang yang berkulit putih Orangnya enggak kerja keras Semua tergantung dari etos kerja Ya Ya wajarlah pak Kalau kulit jangan dipermasalahin lah Ya Kita orang Indonesia ini pak Sawo matang semuanya pak Kalau saya sawo busuk pak Bukan sawo matang Kalau mama sawo matang Sawo busuk kalau saya Ya pak jangan lupa bagi yang ingin beli obat lalat WA0831-6046-5158 Mau lanjut Panennya ini Disortir Brokernya mau pilih-pilih Enggak banyak yang bisa saya sampaikan Saya mohon doanya saja Dan untuk yang punya kandang Mudah-mudahnya hayamnya juga sehat Amin Dan salah satunya yang terpenting adalah Kan panen tetap lancar Amin Ya Terus gak bisnis hayam lagi Buka ruko Susah pak bisnis hayam nih pak Susah Saya kalau ada 1 miliar pak Beli ruko pinggir jalan Pake kain sarung Duduk nungguin Ya Ini keluhan peternak ini Harga ayam proktifnya gila-gilaan Bener-bener Iya Broker ngambil harga misal Rp21.000 Per kilo Besok harga ayam manjlok Itu sakitnya pak Melebihi sakit ambien itu pak Itu Ya Itu Ya Mau ee Berasa mau dikeluarkan Tapi ketika dikeluarkan Rasanya sakit Jadi hati-hati Yang mau bisnis Ternak ayam broiler Satu siapkan mental Betul loh mas Betul Yang kedua siapkan apa mas Duit Modal Terus Modal mental Jangan main Jangan main perempuan Jangan main janda Nanti kayak sampean Enggak Berapa-berapa tahun Kemarin Makanya kalau sampean Sudah janji sama Janda yang sampean Rayu Sampean harus tetapin Ya Jangan lagi Jangan lagi kayak gitu Pak Tarji Ini anak buahmu Minta bonus Bonus Iya Sekian dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Abang B replacing Makanya Yang splits